Bagi masyarakat Korea, kutukan atau karma bisa terjadi pada siapa saja. Biasanya mereka yang memiliki kutukan akan hidup abadi atau melakukan reinkarnasi. Seperti beberapa kisah drama Korea tentang kutukan berikut ini. Drama Korea tentang kutukan ini memiliki kisah yang seru. Ada kisah dengan balutan fantasi aksi yang menegangkan, hingga ada pula drama Korea tentang kutukan yang memiliki kisah fantasi romantis yang manis. Nah, apa saja kira-kira drama tersebut? Berikut ini dapta drama Korea tentang kutukan yang sayang untuk kalian lewatkan. 1. Goblin Drama ini mengisahkan tentang Kim Shin, general dari masa dinasih Goryeo. Diceritakan Kim Shin dijebak oleh seorang pengkhianat yang berakibat pada pembunuhan oleh raja muda yang iri dengannya. Namun, Kim Shin masih dapat bertahan hidup karena dikutuk oleh dewa untuk menjadi goblin yang dapat hidup abadi. Cara satu-satunya agar goblin dapat mati ialah dengan cara mendapatkan cinta sejati. Saat mendapatkan cinta sejati, otomatis goblin akan diangkat ke alam baka. Hal tersebut membuat goblin harus berkelana selama 900 tahun untuk menemukan pengantin dirinya yang bisa menghilangkan kutukan tersebut. Tentu saja hidup dalam waktu lama menjadi sebuah kutukan yang menyiksa dirinya yang penuh kesepian. 2. Mirror of the Witch Mengisahkan kehidupan Sori yang cukup rumit karena ia memiliki sebuah kutukan. Sori sebenarnya seorang anak dari ratu kerajaan. Namun, ia terlahir kembar dengan ilmu terlarang lantaran sang ratu kerajaan sebelumnya mendatangi dukun demi memiliki anak. Karena suatu hal ratu memilih membunuh anak perempuannya, yakni Sori, dan merawat anak laki-lakinya. Tidak disangka, Sori dirawat oleh pegawai kerajaan hingga Tunggu Besar. Ia pun mencari seorang bangsawan yang dapat menghapus kutukannya. 3. Hotel Deluna Drama Korea tentang kutukan ini berfokus pada pemilik hotel bernama Jang Manwal. Ia hidup selama seribu tahun sebagai hukuman dan kutukan atas kejahatan yang diperbuatnya, serta melayani setiap masalah para hantu gentayangan agar dapat kembali ke alam baka dengan tenang dan tidak terikat hukuman masal. Selain itu, Jang Manwal memiliki karyawan baru bernama Guchansung. Ia satu-satunya manusia yang bekerja di hotel tersebut. Sebuah perjanjian membuat Guchansung terikat kontrak dengan Hotel Deluna. Meski awalnya tak saling tertarik, lambat laut hubungan mereka berkembang menjadi rasa suka. 4. Hellbound Drama ini diadaptasi dari webtoon legendaris berjudul The Hellbound, karya Yeon Sangho, dan Choi Gusok. Dalam drama ini, kalian akan diperlihatkan beragam makhluk supernatural yang tiba-tiba muncul dan mengutuk orang ke neraka. Tidak hanya itu saja, akan ada pula kisah sebuah kelompok religius The New Truth yang semakin mengunggulkan keberadaannya saat orang-orang mencari jawaban di tengah berbagai kekacauan sebuah sekte sesat. 5. Bulgasal Immortal Soul Fokus utama pada tokoh Danwell. Dulunya dikenal sebagai salah satu perwira militer yang memiliki misi khusus. Namun, suatu hari ia dikutuk dan berubah jadi seorang Bulgasal. Hingga Danwell memiliki balas dendam kepada orang yang membuatnya berubah. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Danwell tidak hanya melakukan reinkarnasi hidup sekali, namun berkali-kali. Hingga ini seperti menjadi karma atau kutukan untuk hidupnya. 6. Orb the Mingyut Drama ini mengisahkan tentang seorang putra mahkota yang mengalami kutukan, hingga membuatnya hidup dalam kesepian. Suatu hari, ia bertemu dengan perempuan bernama Minjai, yang dituduh sebagai pemunuh keluarga sendiri. Punya nasib hampir serupa membuat keduanya bekerjasama demi mencapai tujuan masing-masing yakni membersihkan nama baik mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, romansa terjalin di antara Minjai dan putra mahkota Lihuan. 7. Kokdu Season of Deity Menceritakan tentang malaikat maut yang berpangkat tinggi bernama Kokdu. Setiap 99 tahun, Kokdu yang dingin dan kejam harus menghabiskan 49 hari di bumi untuk melaksanakan tugasnya dan terlepas dari kutukannya. Kali ini, ia menyamar sebagai manusia bernama Dejinbu. Saat hidup sebagai Dejinbu, dia bertemu Han Gejol. Gejol sendiri adalah seorang dokter wanita yang memiliki kemampuan misterius untuk memerintah sosok Kokdu. 8. A Good Day To Be A Dog Dikisahkan Han Hena, seorang guru dengan rahasia kutukan keluarga, di mana ia akan mengalami transformasi menjadi anjing saat dicium oleh seseorang. Dan kutukan ini terjadi setiap malam selama 6 jam. Kehidupannya semakin rumit karena ia meminta pria yang tertarik padanya untuk tidak menciumnya, menyebabkan hubungan romantis sulit. Suatu malam, ia tidak sengaja mencium Jin Soho, seorang rekan guru yang takut pada anjing karena mabuk. Tentu ini membuat kisah mereka pun semakin menarik untuk ditentang. Nah, itu dia 8 drama Korea tentang kutukan dalam berbagai kisah yang bisa jadi referensi buat tontonan kalian. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like sekali usah subscribe-nya. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.